Indonesia kaya akan keaneka ragaman budaya. Salah satunya adalah bila diri pencaksilat. Eksistensi pencaksilat bahkan sudah diakui oleh dunia. Di tengah era modernisasi keberadaan pencaksilat masih bisa dijumpai. Mengingat seni bila diri ini diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Pencaksilat merupakan salah satu budaya sekaligus seni bila diri asli Nusantara yang keberadaannya diperkirakan sudah ada sejak berabad-abad lalu. Bagi masyarakat Sunda, pencaksilat juga menjadi bila diri populer. Hingga kini masih terdapat sejumlah padepokan atau tempat latihan pencaksilat yang bisa ditemui. Salah satunya adalah padepokan di kampung Sekepicung, Bandung. Nah kali ini saya sedang ikut latihan silat atau pencaksilat salah satu seni bila diri khas dari Indonesia. Yang pada tahun 2019 lalu bahkan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tabenda oleh UNESCO. Meskipun di tengah era modernisasi ternyata masih banyak padepokan pencaksilat yang masih terus melatih para muridnya untuk melestarikan pencaksilat ini. Padepokan Sekepicung didirikan atas inisiatif warga setempat termasuk Jajen Jainuddin. Tria berusia 31 tahun ini tergerak untuk mengajarkan pencaksilat sebagai alternatif kegiatan bermanfaat bagi generasi muda yang saat ini seringkali disibukkan dengan gawai. Jajen sendiri sudah menyukai pencaksilat sejak remaja. Apalagi keluarga dan leluhurnya juga memiliki latar belakang penguasaan pencaksilat. Saat ini padepokan Sekepicung memiliki lebih dari 20 murid dari mulai anak-anak hingga remaja. Satu hingga dua kali dalam seminggu mereka berlatih di padepokan yang berada di tengah kampung Sekepicung. Beragam gerakan silat diajarkan baik gerakan pencaksilat seni hingga gerakan tanding. Menurutnya untuk menguasai gerakan dasar pencaksilat rata-rata dibutuhkan waktu sekitar dua bulan dengan latihan yang benar. Nah jadi ini memang salah satu gerakan dasar pencaksilat yang harus dikuasai adalah kuda-kuda ya. Ini posisi kaki ataupun badan harus benar terlebih dahulu sebelum nantinya kita akan lanjut berlatih gerakan-gerakan lainnya. Seperti pukulan, tendangan, tangkapan dan juga tangkisan. Gerakan silat yang diajarkan merupakan perpaduan dari berbagai aliran silat Jawa Barat. Seperti Cimande, Sabandar hingga Cikalong. Sebagai pelatih, Jejen mengaku tidak mematok iuran untuk para murid. Ia hanya ingin berperan serta dalam pelestarian seni budaya karuhun agar tidak hilang di telan jaman. Bagi Jejen, ada kebanggaan tersendiri apabila ia bisa menarik minat generasi muda untuk berlatih silat. Hingga nantinya mereka bisa berprestasi di berbagai kejuaraan. Anak-anak yang latihan di sini suka, ayo ikut main, disuruh main aja dulu biar mengenal dulu gimana pencah silat itu. Kalau misalnya sudah mengenal atau sudah pada kenal juga sama anak-anaknya, nah di situ biasanya ada ketertarikan-ketertarikan untuk berlatih pencah silat. Saya diajarinnya ketika dulu sama pun guru, kalau misalnya kamu dibikin padepokan atau bikin perguruan pencah silat, jangan sekali-kali kamu meminta kepada anak-anak itu apapun, mau uang atau apapun jangan meminta. Terkecuali kalau misalnya mau pertandingan itu beda lagi, misalnya kan harus ada kos yang harus dibayar. Saat ini sejumlah murid padepokan sekepicung banyak yang sudah berprestasi hingga ke kejuaraan daerah. Meski banyak gerakan sulit, mereka mengaku senang bisa berlatih silat. Ya ikut aja pertama ikut, tapi asal rame, rame aja. Jadi ikut sampai susah kadang gimana, tapi rame. Seru gitu, banyak teman. Banyak. Yang tadi barang-barang yang daya juru 1-4. Tempat lain yang masih mengajarkan pencak silat adalah padepokan Panglipur Sariputra yang berada di kawasan Batu Nunggal, Bandung. Meski berada di dalam gang kecil, tempat ini memiliki hampir 100 murid anak-anak dan remaja yang biasanya berlatih silat pada malam hari. Padepokan ini lebih menekankan pada aspek seni pencak silat dalam latihannya, yaitu perwujudan gerak dan irama. Dalam silat Sunda, biasanya gerakan seni akan diiringi dengan tabuhan alat musik kendang tradisional sebagai penanda irama, sehingga para pesilat harus menyelaraskan antara raga, irama, dan rasa. Tak jarang, beragam jurus yang sebagian besar mengadopsi aliran silat sabandar ditampilkan dengan menggunakan alat seperti golok dan kipas. Jadi dalam pencak silat tidak hanya ada gerakan tanding, namun juga ada gerakan seni, salah satunya yang menggunakan kipas ini. Dalam penilaiannya tidak hanya keindahan saja yang dinilai, tapi juga kemantapan dan ketajaman gerakan. Padepokan yang sudah berjalan selama tujuh generasi, saat ini diasuh oleh Abah Aeb Karna dan putranya. Bagi Abah Aeb, melestarikan pencak silat adalah janji kepada leluhur. Apalagi saat ini pencak silat harus bersaing dengan deretan seni bela diri lain dari luar yang mulai banyak digemari generasi muda. Oleh karenanya, ia memilih fokus melatih anak-anak untuk menanamkan rasa cinta pada silat sejak dini sekaligus sebagai bekal mereka untuk menjaga diri. Itu dititipin sama Abah. Tolong dilanjutkan sama adek, cucu Abah. Jangan sampai seni ini, sampai istilahnya hilang. Cuman yang dititipinnya, cuman seninya saja. Jadi Abah sesudah itu, Abah mendidik anak-anak sampai beberapa generasi berdiri, hilang, berdiri, hilang. Karena, terus terang saja, tidak ada yang mendukung. Dari pertama mendidik itu tidak ada yang mendukung kesenian ini. Abah lanjutkan saja, karena dititipin sama kakek Abah. Kalau barang titipan, jangan hilang kan. Sampai Abah dari tahun 1968, sampai sekarang, kesenian ini itu terus berlanjut. Dalam mengasuh padepokan, Abah Aep tidak mewajibkan muridnya membayar iuran. Namun, seiring banyaknya prestasi yang diperoleh, bantuan dari donatur datang semakin sering untuk keberlangsungan padepokan. Sejumlah murid padepokan pun mengaku mendapat beragam manfaat dengan belakang silat. Kalau yang ke satu, percaya diri. Lebih percaya diri saja. Jadi, kalau misalkan tampil gitu kan buat meningkatkan kepercayaan diri. Ingin bela diri, terus ingin prestasi juga. Serta ingin melestarikan budaya Sunda. Tahu ya silat emang khasnya Sunda gitu? Tahu dari mana? Tahu dari kakak pernah ikut silat, terus jadi ikut. Di era modernisasi, keberadaan padepokan-padepokan ini menjadi penting sebagai salah satu garda utama pelestarian pencaksilat yang selama ini menjadi kebanggaan bangsa. Laisa Nisa, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.